Badan Intelijen Negara BIN Kalimantan Selatan menggelar vaksinasi dengan menyasar lansia Sabtu pagi di Taman Kuin Selatan, Banjarmasin Utara. Satu di antara peserta adalah seorang nenek berusia 70 tahun, Vialawati. Ia menjadi peserta yang datang lebih awal bahkan satu jam sebelum vaksinasi dimulai. Bukan untuk vaksin dosis pertama maupun kedua, ternyata kedatangan Vialawati kali ini adalah untuk mendapatkan vaksin dosis ketiga atau booster. Menjaga kesehatan dari COVID-19 adalah alasan Vialawati semangat memperoleh vaksinasi. Tidak ragu, bahkan berharap ia menjadi contoh bagi lansia lain untuk ikut bervaksin. Kenapa jadi semangat vaksin ketiga ini? Kenapa ini? Iya, menjaga kesehatan. Kelihatan ini banyak yang sakit, Bang. Jadi vaksin ketiga ini supaya jaga kesehatan gitu nih? Iya, jaga kesehatan gitu. Untuk melengkapi-melengkapi anunya lah. Karena kita keraguan lagi hati? Karena ada, Bang, insya Allah. Memang kita semangat kepengen. Semangatnya ini datang dari mana? Kita sendiri, ya. Dengar-dengar. Melanjutkan yang kedua itu, mana ada banyak yang sakit, mendengarkan. Kalau bisa kan yang lain-lain ini ikut dua, meneruskan. Menjaga, nih Bang, yang penyakit macam-macam nih. Kali ini sebanyak 100 dosis vaksin terdiri dari vaksin Pfizer. AstraZeneca dan Sinovac disiapkan untuk dosis 1, 2, dan booster, serta paket bahan pokok. Sementara total 6.000 dosis vaksin disiapkan BIN Kalimantan Selatan untuk kota Banjarmasin. Alokasi vaksin ini lantaran di Banjarmasin, capaian vaksinasi lansia masih di bawah 60%. Untuk itu, Kabinda Kalimantan Selatan Brigjen Paul Heri Armanto mengajak akademisi, tokoh masyarakat, dan pemuka agama untuk mengimbau masyarakat ikuti vaksinasi lengkap, serta menangkal hoaks terkait vaksinasi. Sesuai dengan atensi Bapak Presiden, Bapak Kepala BIN, bahwa capaian vaksinasi lansia di Banjarmasin ini masih kurang dari 60%. Oleh karena itu, kita terus bersama stakeholder terkait, baik itu jajaran Pulga Kalsel, jajaran Korem, maupun pemerintah daerah, mengejar ini. Turun ke Banjarmasin, agar capaian vaksinasi ini bisa mencapai target di akhir Februari. Kita bekerja sama, sekali lagi, dengan stakeholder terkait, terutama juga dengan komunitas-komunitas. Karena dengan bantuan dari komunitas-komunitas, ini tentu bisa memudahkan untuk menggerakkan. para lansia yang ada di lingkungannya, yang ada di organisasinya, sehingga mau turut hadir di dalam kegiatan vaksinasi ini. Di Banjarmasin, sejak awal Februari 2022, Binda Kalimantan Selatan telah melakukan vaksinasi dengan sasaran tercapai 10.000 dosis. Untuk terus meningkatkannya, kerjasama dengan seluruh pemangku kebijakan, termasuk komunitas masyarakat, dilakukan untuk mencapai target vaksinasi. Syamsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan.